Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat resmi membuka rekrutmen bekawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Setidaknya sebanyak 2.196 formasi P3K tersedia. Namun penerimaan P3K menuai kekecewaan dari para tenaga honorer, pasalnya formasi SMA tidak tersedia. Sebab rata-rata tenaga honorer yang bekerja saat ini berpendidikan SMA khususnya di instansi Damkar. Penerimaan P3K di lingkup Pemkap Tanjung Barat terbagi 3 kategori yang dibuka, yakni tenaga guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Sedangkan formasi tamatan SMA sederajat tidak tersedia. Hal ini pun menjadi kekecewaan bagi sejumlah tenaga honorer yang berlatar belakang pendidikan SMA sederajat, yang sudah hampir pelasan tahun mengabdi menjadi tenaga honorer. Kekecewaan penerimaan P3K ini seperti diungkapkan Dul Alim, yang mana ia hampir 17 tahun bekerja menjadi tenaga honorer di Dinas Damkar. Namun setelah melihat pengumuman penerimaan P3K, ia pun sangat kecewa. Sebab formasi SMA sederajat tidak tersedia. Sehingga membuat para tenaga honorer di Damkar tidak bisa mendaftarkan diri mengikuti seleksi P3K. Sebenarnya tidak ada harapan, dari dulu. Kalau memang ada harapan, tentu dari dulu sudah diangkat kami. Tapi nampaknya tidak ada perhatian. Ini adalah harapan kita sama pemerintah. Dari dulu maunya kita ini diangkat, terutama senior-senior kami yang belum diangkat. Yang usianya sudah 50 tahun. Berarti kalau untuk tugas pokok di Damkar juga sangat berat juga lah bang kalau untuk. Yang untuk pengalaman kami, cedera, matah tulang, pokoknya betul-betul nyawa taruhan. Tak mengingat masa kerja, pengabdian kami. Kalau kita tengok kemarin tenaga teknis sedikit juga bang, itu pun rata-rata serjana ya. Sementara ucapan serupa juga dikatakan tenaga honorer lainnya. Di aku sadang, para tenaga honorer yang ada di Tanjapwarat tak mampu berbuat banyak. Terkait telah dikeluarkannya pengenuman pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebab formasi P3K yang mayoritas berpendidikan sarjana S1 dan D3 tentunya telah dikaji pemerintah. Kita melihat juga disana lumayan banyak Pak, cuman terkait untuk Damkar itu sendiri, itu sangat minis. Karena di Damkar cuman kita diberikan satu kuata. Satu kuata itu pun jurusannya sangat diberikan langkah untuk anggota kami di sini. Sedangkan anggota kami di sini lumayan bekerja sudah ada yang 10 tahun dan yang 11 tahun. Jadi peluang kami melakukan daftar itu kecil. Jadi untuk pendepannya juga saya berharapkan kepada pemerintah agar menyesuaikanlah dengan kebutuhan di sini, kebutuhan kita kan. Karena kami di sini juga butuh juga perhatian. Tapi tetap kami tetap men-support. Semoga pemerintah mau menambahkan kuasa di Damkar ini. Kedepannya bisa ada perubahan, semoga pemerintah lebih perhatian kepada kami terkait di Damkar ini kan. Karena perhatian kami ini di nilai sisa pelet, tapi sebenarnya bisa mengobankan giwa kagal juga kan. Berapa lama kita ngampli Bang kalau honor? Selesaian di sini baru Pak, masih 3 tahun, cuman banyak rekan yang sudah lama. Terima kasih telah menonton!